Karena video kita yang kemarin yang tentang beda copywriting landing page banyak respon positif Nah kita akan beda lagi tapi part 2 Jadi kalau kemarin adalah industri fashion yang kita beda Di video kali ini kita akan membeda industri makanan Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Rias dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Pada video ini teman-teman kita akan membahas Kita akan membeda copywriting khususnya untuk copywriting landing page Jadi langsung aja saya masuk ke layar laptop saya Jadi disini untuk mencari landing page-nya Jadi saya akan coba lihat dari S-Library Yang mana S-Library ini punya meta ya Jadi satu toolsnya meta Untuk melihat semua iklan dengan bicara Yaitu di Facebook sama Instagram Di negara tertentu katakanlah di sini Indonesia ya Dan saya akan coba search melahkanan Oke, disini saya akan coba nanti buka ini ya Makanan, oke Coba kita lihat mana yang makanannya pakai landing page Coba kita lihat ya Ini saya random ya, saya nggak tahu ya Ini berita mana Kita lihat makanan mana yang landing page Kadang-kadang nggak relevan ya teman-temannya Ini keluarnya yang malah langspek ya Makanan Flikti-flikti Ini artinya landing page Bukan ya Ke Facebook profile nih Oke, bukan Makanan ya Makanan Coba kita lihat Apakah ada makanan Bukan susu ya Oh, bentar ya Ini Bukannya kesehatan ya Kita cari makanan yang biasa ya Nasi, karotika Bentar ya teman-teman ya Atau nanti kalau misalkan teman-teman ada Request gitu ya Itu teman-teman bisa Inclusif di kolom Saya coba ganti aja ya Let's say roti Kok makanan nggak ada ya Apakah orang-orang tidak mengiklankan makanan roti Sambal lah ya Roti, roti dulu aja ya Roti Apakah kalau roti ada Oke Ini apakah diarahkan ke landing page Aduh, Instagram bukan ya Kita cari Coba teman-teman Ya Atau kalau nggak ada Saya ada nih Satu teman-teman saya Nanti kita lihat Nah, ini landing page Oke, tapi pelatihan Kursus membuat roti ya Ya udah nggak apa-apa ya Daripada nggak ada Ini dia bikin pakai apa Oke Coba kita akan Yang pertama Kita akan Beda dari elemennya ya Ini kalau present saya Teman-teman Saya akan membuat landing page Seperti ini ya Oke Jadi yang pertama Kita akan beda elemennya Ini dari RZI Kursus roti Roti ZAMIL Indonesia Oke Pelatihan khusus Membuat aneka roti Investasi Sekali Yang pertama Kita beda dulu Dari headlinenya ya Belum ya Kita beda dari Elemen-elemen dulu Yang dia pakai Yang pertama Di sini ada headline Di sini ada sub-headline Terus ada fotonya ya Gambar Terus di sini Problem Identify ya Mau jadi pemilik roti Tapi Ini jangan khawatir ya Terus di sini Di bagian over ya Penawarannya Oke Rasio bikin roti Enak Menurutnya Di testimoni Dan masih approve Testimoni Terus Ini testimoni Oke Oke Terus di sini Ada over Ada 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 Maksilitas Oke Berintas Oke Oh ada Overnya ada beberapa ya Paket-paketnya Oke Kelebihan Over Fitur dan benefit Bagi peserta yang mendapatkan Oke Di sini ada over lagi Bonus Terus Terus diarahkan ke NLWA Oke Kalau dari segi desain sih oke ya Desainnya menarik Cuman kalau saran saya sih Desainnya kalau besar Desain kayak Orang Indonesia aja sih Kalau saya ya Jadi desainnya pakai foto Orang Indonesia aja Terus Fotonya ibu-ibu juga Boleh banget ya Lagi kayaknya marketnya Relate Headline Kita berada sebelumnya Headline ya Pelatihan khusus membuat Aneka roti Investasi kali Cualnya berkali-kali Pakai resep premium Bisa jualan sendiri Pelatihan khusus membuat Aneka roti Pelatihan khusus membuat Aneka roti Kalau mau sih Aneka rotinya Bisa lebih Dispesifikin sih Ada berapa roti gitu Mau-mau ya Jadi untuk judulnya Kalau saya sih Pelatihan khusus Buat Kamu yang Beratkan khusus Terus Terus Subjet lainnya Beker Beker Nasional Profesional Beker Beker itu Pemanggangi Jadi istilah Buat Ini ya Buat tukang roti Ya Kalau saya Subjet lainnya Saya akan ganti Seperti ini Jadi kita Tekankan Kepada Apa Kelebihan kita Yang mana yang Ajar adalah Profesional Beker langsung Pelajari rahasiannya Jadi Profesional Beker Jadi Beker Internasional Saya gak tahu ya Tapi ya Ini yang mau Diinformasikan apa Cuman untuk Subjet lainnya sih Bisa dibuat lebih Menarik sih Jadi bisa ditambahkan Sosial Profesional juga Biasanya sekali Cuanya berkali-kali Nah ini tergantung Angle yang Mau kita mainkan apa Kalau saya sih Kalau saya Lebih milih Angle yang kita Mau mainkan Adalah Yang ngajar ini Beker Internasional Beker Ber Apa Punya Sertifikat Internasional Kalau saya Ya Mau tekankan Disitu Tapi kalau kita Disini Ini kan Kalau saya Lihat kan Yang mau Ditekankan Adalah Biar orang Itu bisa Buat roti Sehingga bisa Dijual sendiri Jadi tergantung Angle yang mau Dimainkan Seperti apa Oke Terus Gambar Kalau gambar Kalau saya Better Diganti Orang Indonesia Terus Biasanya Teman-teman Kalau disini Harusnya Ada call to action Cuman Karena ini Kayaknya Tampilan HP itu Call to action Wanya Floating Bisa muncul Pas kita Scrolling Itu oke Ajar Ya Nah Terus Untuk problem Identify Karena disini Biar jadi kalimat Aktif Disini Bisa Ditambah Subject Kamu Mau jadi Pemilik Toklo Roti Tapi Tapi Gak Gak Tau Cara Bikin Roti Yang Enak Dan Lembut Takut Adonainya Bawa Roki Dan Over Groving Takut Hasilnya Jadi Keras Dan Badan Takut Adonainya Dilak Kalis Takut Wanya Dilak Lati Oke Nah Daripada Pakai Kata Negasi Daripada Pakai Kata Jangan Khawatir Bisa Dikanti Tenang Aja Ini Ada Pelatihan Khusus Bikin Roti Dari RSI Cocok Buat Kamu Itu Buat Kamu Yang Mau Belajar Bikin Roti Oke Terus Roti Zambil Karena Indonesia Berapakan Tempat Kursus Selatian Oke Untuk Kalimat Ini Saya Tidak Tau RSI Seperti Apa Tapi Kalau Saya Ada Social Proof Masih Kurang Social Proof Roti Zambil Indonesia S&P Merupakan Tempat Kursus Atau Pelatihan Kursus Membuat Aneka Macam Roti Dengan Tempat Kursus Pelatihan Tempat Kursus Pelatihan Sejak Tahun Berapa Nah ini Bisa ditambahkan Contoh Dan Kursus Membuat Aneka Macam Kamu Akan Kami Mentori Dimentori Oleh Pakar Kenapa Tidak Pakai Baker Baker Yang Sudah Berpengalaman Lebih Dari Berapa Tahun Jadi Bisa ditambahkan Contoh Tahun Jadi Social Proof Bisa ditambahkan Yang disini Next Rahasia Bikin Roti Rasanya Enak Disini Disini Bukan Disini Oke 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 Untuk Harganya Untuk Penelusuan RP Tidak Perlu Titik Teman Teman Tidak Tidak Perlu Titik Koma Juga Titik Cukup Ya Di RP 305 Oke Ini Juga dari Segi Apa Tampilan Kalau Menurut saya Agak Diberikan Space Biar Tidak Terlalu Lepuk Sisanya Oke Ya Nah Kurang lebih Teman-teman Itu Untuk Bedak Operating Lending Base Ini Untuk Video Ini Memang Lebih Panjang Dibandingkan Video-video Pada Sebelumnya Teman-teman Tapi Semoga Memberikan Teman-teman Website Baru Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Suka Dengan Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Aktifkan Lontennya Agar Kamu Dapat Informasi Terbaru Seperti Digital Marketing Digital Analogy Dan Digital Automation Untuk Tingkatkan Obsess Itu Jadi Video Sampai Di Video Yang Bye